Nama saya Silviana Alfrida Dengengai, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada. Sekarang saya bertugas sebagai guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan, tepatnya di FLC Asai, Yapen Utara, Provinsi Papua. Walaupun baru empat bulan saya bertugas di tempat ini, saya sudah cukup melihat, memahami, merasakan kehidupan di pedalaman yang serba kekurangan, seperti tempat tinggal dan makanan seadanya karena faktor ekonomi dan pendidikan orang tua yang rendah. Salah satu yang menjadi dampak dari hal-hal di atas adalah anak-anak. Sehingga tidak heran bahwa tidak sedikit anak-anak pedalaman mengenyam pendidikan sekolah dasar tidak sesuai dengan usia mereka. Seperti misalnya, anak sudah berusia 16 tahun masih duduk di bangku kelas 4 SD. Dan betapa mereka begitu membutuhkan kehadiran guru untuk menolong anak-anak di pedalaman. Kalau bulan-bulan pertama saya sempat mengeluh dan merasa pesimis akan kemampuan anak didik saya, sekarang hal itu terpatahkan karena anak-anak saya sudah ada yang bisa mengeja dan membaca sendiri kata demi kata. Dan memang benar adanya, bahwa setiap anak memiliki timingnya masing-masing. Ada yang lebih cepat juga lambat. Tak hanya membagikan ilmu pengetahuan, saya juga melatih mereka bertanggung jawab melalui hal-hal kecil, seperti membagi tugas kebersihan kelas, memperhatikan kebersihan diri. Namanya juga hidup, akan selalu ada tantangan yang harus dilewati untuk membuat hidup semakin berwarna. Di awal bulan April lalu, ketika pulang dari kota, cuaca buruk menyapa kami di seperempat perjalanan kami. Disitulah saya merasakan betapa dasyatnya Laut Yapen Utara ini. Di senter, kadang-kadang air tidak keluar dan mengharuskan kami kekali untuk mandi. Hidup di pedalaman, di mana saya jauh dari keluarga, tidak membuat saya kekurangan cinta dan perhatian. Di sini, saya memiliki partner yang bisa berbagi suka-duka, teman-teman guru sewilayah, ada masyarakat yang begitu ramah dan peduli terhadap kami para guru. Tak bisa dipungkiri bahwa ada kenyamanan dan ketenangan hidup yang saya rasakan di pedalaman ini, jauh dari hirup piku kota dan bising kendaraan. Saya melihat bagaimana masyarakat di sini berjuang keras untuk kehidupan mereka setiap hari, dan saya belajar ilmu kehidupan dari mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman yang ada di FLC Asai, Yapen Utara, Papua. Bersama, Tangan Pengharapan, Menjangkau Mereka Yang Tidak Terjangkau. Helping People Live a Better Life